Pertemuan Jokowi dan 6 partai pengusung di istana Beberapa waktu lalu yang sejatinya diharapkan dapat menyatukan suara pilihan Capres dan Cawapres ternyata justru menumbuhkan riak-riak baru Satu persatu partai koalisi pemerintah malah terlihat mulai melakukan penjajakan Bahkan mereka secara terbuka juga melakukan pertemuan dengan partai di luar koalisi pemerintah Dan nama Prabowo Subianto mencuat dan digadang-gadang menjadi pacapres terpilih Yang terbaru manuver partai amanat nasional yang tiba-tiba saja memilih menghitung ulang Untuk mendukung Capres PDIP Ganjar Pranowo sebagai Capres partainya Benarkah tak solidnya partai koalisi pemerintah lantaran Jokowi tak sepenuhnya mengamini pilihan Megawati? Siapakah sosok berani yang didengungkan Jokowi saat dirinya berpidato di acara puncak musra Beberapa waktu lalu tim TV One mengabarkan Terima kasih Nah bagaimanakah kemudian nasib dari KEB selanjutnya dan juga bagaimanakah manuver politik ke depan Kita coba akan bahas hal ini langsung bersama sebuah nasumber kami lengkap pagi hari ini hadir langsung di studio Cukup ramai terima kasih banyak kami ucapkan kehadiran kepada Bang Fikri Yasin wasekjen DPP Partai Manat Nasional Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Dan juga ada Prof Endrawan Supratikno, politikus PD Perjuangan Serta ada Borang Nuri Mutadi, Direktur Sekutif Indikator Politik Indonesia Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya langsung ke Bang Fikri ya Kok hitung-hitungan lagi sih mau dukung Ganjar Pranowo, kenapa? Iya Prosesnya agak panjang ya kalau ini soal presiden Jadi kira-kira gini Saya mundur sedikit saja Jadi kita itu dulu, sudah lama lah itu ada 7-8 bulan dulu sudah lama Proses itu berlangsung, kita membangun koalisinya Jadi Pan Golkar sama P3 ini membangun koalisi Nah kira-kira gitu Oke mateng, kemudian fix koalisinya ini Kemudian ngelirik capresnya, siapa capresnya? Kira-kira gitu Terus ini dikaji, kita bantuan survei, riset, baik internal, eksternal itu semua berjalan Nah muncullah tiga nama, itu kan selalu itu Ganjar, Anies, Prabowo, Prabowo, Anies, Ganjar, itu Nah kemudian kita menetapkan pilihan Tiga-tiga ini masih bisa digenjot Tapi pilihan kita pada saat itu Kita potensi capresnya adalah Ganjar Kira-kira gitu Itu sudah berlangsung lama Nah sehingga kita sepakat KIB ini, tiga partai ini Moles ini Calon kita tentu kan Ganjar Ganjar Tapi kan punyanya partai sebelah Nanti, nanti Itu kita panggungkan, kita poles Karena partai sebelah yang punya, itu kan tidak mau mengakui Pada saat itu Pada saat itu Ada partai yang salah sih Iya betul Dimarah, itu Bu Mega loh yang ngomong ini Di sentil, di larang, di anu Ini gak boleh, ini patsun, kira-kira gitu Silahkan dibuka, anu dokumennya ada Nah kita terus konsisten Ganjar, kita bela Kemudian kita panggungkan, blablabla Sehingga terus Anu apa Elektabilitasnya Elektabilitasnya Terus perlahan namun pasti Kira-kira gitu Nah Di tengah situasi kita sudah semakin mantap Eh PDM perjuangan Yang anu Ya memang gak salah juga Memang PDM perjuangan Memang kader dia Kira-kira gitu Nah sehingga kita Sekarang ini Jatuh kepada pilihannya Lah Kita tadi Jadi skenario yang kita bangunkan ini Karena dia sudah Katakanlah PDM perjuangan tidak Maka kita membuat ini Nah akhirnya setelah Dicapreskan oleh PDM perjuangan Ya tentu kita mengkaji ulang Skenario baru Oke, kalau misalnya mengkaji ulang Gini Bang Fikir Kan kalau misalnya dari beberapa survei Yang kita baca begitu ya Setidaknya di media mainstream gitu kan Mungkin Mas Burhan juga nanti bisa menyebutkan Pak Ganjar ini kan paling tinggi Ya Dari tiga orang ini yang tadi sebutkan gitu ya Ya Nah bukankah realistis juga Pan mendukungnya yang paling tinggi Udah dipolos dari awal Kenapa tidak konsisten saja Dengan pilihannya dari awal Bergabung dengan PD perjuangan Karena gini Kalau skenario pertama di kita Di KIB ini Kita sudah sepakat Kita mendukung ini Jadi dengan Dulu Asumsi kita bahwa PD perjuangan Tidak mau mendukung Anunya Maka kita saja bulat Kita mendorong itu Tapi setelah sekarang Katakanlah 100% dia dicapreskan oleh ini Kan tentu PD perjuangan juga Ya kalau mau gabung sama kita Ya kita komandannya Yang sekarang ini Artinya skenario ini Konstruknya Harus dirombak ulang Nah ini yang kita Kalau dirombak ulang Ya sudah Berarti kita merombak ulang Secara keseluruhan Jadi betul Begitu enggak sih Prof. Vendrawan Jadi yang bikin pusing pun Sebenarnya PDI perjuangan nih Jadi sebenarnya begini Setiap partai ini Bermanuver untuk dua hal Yang pertama Untuk meningkatkan posisi tawar Terus yang kedua Melakukan positioning Agar sahamnya naik Jadi Kalau di pasar modal Dikenal harga saham Kalau di sini Kapitalisasi elektoral Jadi melihat Mana yang paling menguntungkan Jadi itu sebabnya Mudah sekali Berubah Itu sebabnya Politik sangat dinamis Ya Karena memang mereka Akan melihat Pagi seperti apa Siang seperti apa Sore Eh ada silaturahmi lagi Ya Pagi seperti apa lagi Seperti itu Yang penting Kapitalisasi elektoralnya Akan meningkat Harga sahamnya Kalau di pasar modal ya Akan meningkat Jadi saya tidak heran Jadi Tadi yang disampaikan Skenario ini Tiba-tiba berubah Nanti besok berubah lagi Berubah lagi Berubah lagi Merapat lagi Pasar ini kan penuh Dengan isyarat-isyarat Pasar ini adalah Bahan bakarnya informasi Begitu ada informasi baru Berubah lagi Nah kami tidak seperti itu Kami partai yang Dari awal Ya dibesarkan Dalam tradisi konsistensi Kadang-kadang konsistensi ini Membutuhkan biaya besar Tidak mudah Untuk menjadi konsisten Dan itu yang Kami jalani selama ini Prof Tapi tadi sampaikan bahwa Kader Anda Ganjar Permanis sudah dipoles Sedemikian rupa dipersihkan Begitu matang Oleh KIB Oleh PAN tadi disampaikan Kenapa enggak Oh yaudah kalau gitu Ajak ajalah masuk Jokin yuk Gitu Kepalisi kita Tentu sangat terbuka ya Karena semakin banyak dukungan Semakin baik Bukan terbuka Ajakan Oh kami terbuka sekali ya Tetapi sekali lagi Setiap partai ini kan mempunyai Kurva preferensi yang Berbeda-beda Itu sebabnya Kalau tadi Ganjar sudah dipoles oleh KIB misalnya Loh Bagaimana Memoles Istri tetangga Misalnya Astagfirullah Dulu pernah 2014 kan kadernya Di ajukan Tetapi kemudian kan Pasar tidak menerima dengan baik Pasar politik ya Jadi seperti itu Oke Prof gini Prof Satu Ketika Pak Jokowi Waktu itu deklarasi gitu kan Keliatannya kita lihat Di panggung depan lah ya Gitu ya Banyak parpol-parpol Itu yang ikut gitu Kalau sekarang ketika Sama Pak Ganjar gitu Kayaknya belum ada parpol gitu Kecuali P3 ya Terakhir kemarin ya P3 mengajukan Nama Ganjar Pranowo Jadi capres Saya diberi pesan untuk Tidak mendahului Karena kalau saya mendahului Itu artinya Tidak akan ada kejutan politik Oke Kalau ke Prof Tetapi yang sudah Menyampaikan sinyal Ya itu Cukup banyak Cuman berani sekarang Salah satu yang Baru sinyal Salah satu aksioma dalam politik Semua orang ingin bergabung Dengan the winning team Yes Ya Ingin mempunyai bagian Dalam Kue kesuksesan bersama Tanya ini Pak Oke Mas Sinyal-sinyalnya kok Bener gak udah kuat Kalau partai-partai rena Apalagi Saya ingin melanjutkan Prof Hindrawan tadi ya Pada dasarnya orang Itu ingin bergabung Pada kereta pemenang Teorinya namanya Van Wagen Effect Apalagi buat partai Partai politik itu Dilahirkan untuk Mencari kekuasaan Dan untuk itu Harus bergabung Pada yang menang Nah masalahnya Kalau kita lihat Dari sisi elektoral Memang agak berbeda Dibanding 2014 Dengan 2024 2014 itu Ketika Pak Jokowi Diputuskan oleh Ibu Mega Sebagai capres Itu selisihnya Lumayan jauh Dengan Pak Prabowo Di peringkat kedua Meskipun ujungnya Pak Prabowo mendekat Tetapi kan selisihnya Masih 6% Masih kalah ya Nah untuk Mas Ganjar Dengan dua capres Rivalnya Itu selisihnya Tidak terlalu jauh Dan Ini ada perkembangan Yang relatif menarik Dari sisi elektoral Adalah Sebelum kasus Piala dunia Itu selisih Mas Ganjar Dengan peringkat kedua Yaitu Prabowo Subianto Itu 9% Sekarang Minimal di survei saya Tinggal 2% Itu pun Kalau head to head Itu masih kalah Jadi pendukung Anis Kalau gak masuk Putaran kedua Itu cenderung larinya Ke Pak Prabowo Memang belum jauh Selisihnya Head to head Tetapi setidaknya Elit politik memahami Bukan hanya Mas Ganjar Yang punya potensi menang Nah itu saya kira Salah satu yang menyebabkan Partai-partai juga Kemudian wet and see kan Karena mereka lagi-lagi Ikut rumusnya Provendrawan Ikut the winning team Memang Mas Ganjar Masih peringkat pertama Tetapi Kalau tidak bisa Membungkus dalam satu putaran Masuk di putaran kedua Nah disitu bahayanya Kalau tidak bisa mengalahkan Dengan selisih yang Cukup signifikan Partai-partai juga membuka opsi Untuk bergabung dengan partai lain Nah ini yang menurut saya Menarik ya Karena saya Meneliti opini publik Sejak 1999 Dan kali ini Saya menyaksikan Satu perhelatan elektoral Paling dinamis Dan paling kompetitif Pak Prabu Pak Prabu awalnya unggul Kemudian disalip Mas Ganjar Awal 2022 Pak Prabu disalip Anies di November 2022 Dan orang banyak Mengira Pak Prabu Tinggal menunggu hari Untuk lewat Nggak taunya rebound Di bulan Maret 2023 Mas Anies Yang awalnya dekat Dengan Mas Ganjar November 2022 Tiba-tiba melemah Sepanjang 2023 Jadi seperti rollercoaster Jadi kalau dinamika Seperti ini Ya kalau masa aja Belum Belum tetap ya Pilihannya Apalagi elit Elit biasanya Lebih Mas Burani Nambah-nambah Pusingnya Emang tugas saya Menambah pusing Kalau bicara soal elit Mas Ganjar kan mungkin Realistis kita Wait and see Tapi kan Di belakang elit Pasti ada juga Sosok-sosok-sosok yang Mengambil keputusan Go or no Nah kita bahas Setelah lagi ya Kami aja dah terlebih dahulu Kami akan kembali Pusing Enggak lah Semangat